Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sesi private coaching ya ini private mentoring sama gua di kantor Baiti ini tuh lagi private mentoring buat Cepas Shopee ya jadi ini klien gua namanya Arief dia punya produk fashion bedanya fashion dan dia lagi coba pengen ngelebar dari saya ke Cepas gitu tapi sekalian juga pengen iklan di Meta juga jadi kayak pengen sekali-akhir dua pelotelang bawih lah Nah boleh ceritain sejauh ini lu udah seperti apa sama Meta-ed sama Cepas lah gitu ya awalnya enggak tahu sama sama sekali oke jadi tahu gimana kita bikin apa kemben kita target ke siapa aja sih gitu kan Oke sama budgeting dan gitu deh berarti gue juga nggak ngajarin ini kan gue nggak ngajarin cara-cara Maksudnya gue nggak ngajarin bahwa Meta tuh alat aja itu tapi gue emang kasih tahu bahwa banyak faktor di luasannya yang mempengaruhi kan betul ya jadi itu yang paling penting sebenarnya dan lu jadi bisa baca dashboard juga sekarang kan jadinya kembar-kembar ya dan apa ya namanya sekarang lu lagi mulai mengejalanin apa namanya berapa kembangnya Hai rencananya coba dua dulu jadi udah udah banyak yang sudah diapa sih namanya udah siapin lah ya kemarin-kemarin sama gua PRnya banyak nggak kenapa sama gua juga PRnya banyak nggak iya ya lumayan sih sekarang stepnya jadi tahu ya saya enggak tahu sekali karena ada ini bener-bener blame banget sama metaya kemarin sebenarnya udah pernah ikut lu pernah ikut yang dulu kan enggak belum ada ilmunya jadi tahunya kesannya tuh boncos gitu Oh tapi lu sempet ikut yang enggak selesai sampai praktek berarti pernah coba Oh mudah banget banget dan dulu cuma nampak-nampak ya itu botos apa gimana gitu-gitu ya kayak rugi gitu ya padahal nggak gitu ya mungkin kita nggak bisa baca datanya ya betul-betul jadi teman-teman semua disini buat yang belum belajar meta meta itu meta itu bukan alat aja itu cuman satu apa namanya satu tools yang berguna buat memperluasannya produk kemana yang gitu sesuai target lu misalnya lu targetnya adalah orang yang perempuan yang bekerja gitu ya ya itu lu targeting lu bisa tahu sama meta tapi ujung-ujungnya yang terjadi di luar semua yang kontennya ya website nya landing page nya payment gateway itu berpengaruh banget gitu karena itu yang akhirnya gua juga jelasin karib gitu di sini dan itu jauh lebih masuk akal ketimbang gua harus muncul Facebook nya meta itu jauh lebih masuk akal itu sih kurang lebih jadi kalau memang ada yang rasa gua simbol gua mau belajar bisa nggak bisa tapi ya dia terjatuh lagi itu kurang lebih karena ini memang kalau mau tetap muka lumayan kalau dari segi baju juga lumayan ya betul-betul lainnya investasi lah investasi layar katanya lumayan gitu dan dan kita sekarang berapa kali sih tiga kali ya tiga kali itu tiga kali itu pertemuan dan itu juga apa namanya banyak hal yang akhirnya pas di rumah kondolokasi PR dibawa ke pas pertemuan ternyata masalah ada yang masih harus diperbaiki gitu jadi gua nggak terlalu masalah jadi kayak yaudah gua flow aja sampai lu bisa running sampai lu bisa ngejalanin bisa baca data jadi nggak ngembak-ngembak soalnya takutnya di apa di meta tuh kebanyakan orang merasa kayak kayak gua punya produk bagus gue kali ntar beli beli kayaknya kayak gitu gitu kesalahan enggak 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 gitu produknya itu kalau gua nggak boleh bocorin soalnya ini bagus sebenernya bagus banget gue ngeliat konten itu udah harusnya sih winning banget di website makanya nanti kalau ada apa ada hasil itu mungkin gue bakalan ketahuan lu pertama ngepitalin maksud gua gua ketahuan ini hasilnya gimana karena jujur gua penasaran juga sih sama yang gua lain itu jadi kayak kan kemarin gua pernah jualin kaos klien gua yang apa yang kaos anak ya itu kan lumayan oke karena ya itu gua alahin gitu caranya gini 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 ada salah nggak buat lu yang buat orang-orang yang pengen belajar meta-ex gitu dari kalau jujur sih sih memang kita kalau belajar sih harus sama gurunya ya kita ya walaupun browsing-browsing bagaimana juga kalau enggak sama ahlinya atau praktisinya ya susah ya itu harus ada gurunya ya mau terus gimana rasa lu bermentoring sama gue maksudnya belajarin sama gue tuh gimana lu punya pengalaman apa-apa yang angka atau capek atau kesel atau sebulu gitu eh yang jelas kita udah ke penasaran kita udah dijawab kita bingung bingung yang apa kita nggak ngerti yang kita bingung itu apa Oh ya sekarang kita kita udah ngerti nih dibilangin apa dibilangin apa selanjutnya tuh kita udah siap sih jadi ini sekarang hari makanan progress dulu nih di hari ke sekian gua nggak tahu nih dia udah jalan iklan kemarin hari satu ya sekarang hari hari Senin dulu jalan dua hari dua hari dan tuh gue sih progresnya bagus ya ada lima puluhan klik ya gue gak bisa share dashboard kebocor gitu intinya sih progresnya bagus dengan wajit 100 ribu ya cuman yang lu pakai cepet cepet per hari dengan konten yang cakep banget loh gue aja terdiur gue jadi ini dia mau coba sekarang ke pakai wajit sendiri insyaallah nih kalau misalnya ada waktunya Arief juga gak terlalu sibuk gue bikinin video selanjutnya karena emang gue sendiri emang penasaran juga nanti insyaallah gue share juga buat temen-temen emang yang pengen belajar ya kalau grafisan sebenernya di channel gue udah ada lu bisa nonton aja tuh satu step by stepnya ya cukup lah buat lu mulai tapi kalau lu ngerasa gue butuhnya di mentoring gue butuhnya ada yang ngajarin langsung gitu ya DM gue aja gitu ya ya udah makasih ya udah jadi kalian gue dan udah mau ngasih resep money jangan keberatan nih nggak lah bismillah lah bismillah ya pokoknya sih gue berharap si produk itu juga oke karena produk itu banyak banget nih banyak banget yang bisa buat ini juga ya udah kita kirim bye Assalamualaikum